Hai Ikilo Mila aku mau lihat ini bunga ku kemarin segar banget ini peralatan ke rumah tanah aku mau keung-keung jadi bisa buat aku mendaki kalian kalau mau belanja murah aku beli apa aja disini aku ada beli ini ini namanya apa ya kalau di tempat sih namanya tampak Oke guys ini barang-barang yang aku beli ada tampak seperti ini ini tuh ceritanya nanti mau kupakai kayak bersihin sayur gitu kalau habis belanja jadi aku tuh beli ini penting banget menurut aku terus ini ada tempat minyak saringan minyak gitu ya guys terus ada tempat simpan yang buat di kulkas itu tempat simpan sayur-sayuran ada peniris piring ada sendok-sendok sayur ya ini ya terus ada juga tempat bumbu atau tempat tepung dan lain-lain pokoknya multifungsi nah yang pertama aku mau spill ini tempat penyaringan minyak tempat penyaringan minyak ini ukurannya 1,7 liter aku belinya kalau yang ini aku belinya online ya guys ya ini warnanya putih bahannya aluminium gitu tapi ini tuh ndak gampang berkarat ya guys Nah untuk penyaringannya seperti ini penyaringannya itu rapat banget jadi dijamin sisa-sisa tuh bekas-bekas gorengan kalian tuh udah bakalan bisa lolos deh Nah jadi seperti ini ini rekomen banget ukurannya tuh banyak mulai dari yang kecil sampai yang besar untuk yang paling besar itu 1,7 liter Nah aku pilih yang paling besar untuk warnanya juga banyak banget ada pink ada toska cuma aku tuh lebih kesannya estetik aku pilih warna putih gitu biasanya sesuai dengan tema di dapur aku gitu dan ini harganya berapa harganya tuh kisaran 150 ribu tapi itu tergantung lagi di wilayah kalian masing-masing mungkin di Kalimantan harganya segitu bisa jadi di luar pulau jawa harganya lebih murah Nah untuk lebih lengkapnya aku sudah sepil ini penyaringan minyak goreng di video aku selanjutnya Nah ini selanjutnya aku ada beli tempat wadah multifungsi jadi disini ada tempat teh terus ada tempat tepung ada juga tempat penyedap rasa gitu pokoknya banyak banget ada tempat gula jadi ini satu set terdiri dari enam pisis tiga pisis yang besar tiga pisis yang kecil sesuai yang ada di video ya guys ya Nah dia dilengkapin karet bagian samping-sampingnya sehingga lebih rapat dan dijamin gak bakal ada serangga bisa masuk deh ke dalam Nah untuk warnanya ini warnanya ready dua warna orang dan juga abu bening seperti ini aku lebih suka yang warna abu bening Nah untuk selanjutnya aku Oh ya yang tadi tuh harganya kisaran 135 ribu Nah untuk selanjutnya ini adalah tempat wadah penyimpanan multifungsi untuk merapikan kulkas kalian jadi untuk kalian yang kulkasnya sering sering berantakan wajib banget deh punya ini ini only 100 ribuan aja mungkin di luar harganya kisaran 100-135 ribu aja ya guys tergantung kembali lagi tergantung di wilayah kalian masing-masing ini adalah salah satu produk dos dosan juga Nah jadi dia terdiri dari dua yang besar seperti ada di video itu buat tempat ikan buat tempat sayur Nah untuk yang kecil-kecil ini kisaran adana biji ya aku juga lupa tapi seingatku ada enam pisisan gitu nah 12 ini nanti aku bakalan spill satu persatu di sini dia dilengkapi dengan stiker jadi stikernya itu ada tulisan wortel jeruk tomat chicken beef cumi-cumi pokoknya lengkap banget menurut aku ini murah harganya hanya kisaran 135 ribuan gitu tapi kita sudah bisa dapat satu set cantik ini ya guys ya isinya juga banyak bahannya juga aman ini juga aman banget digunakan di microwave nah jadi buat kalian yang mau memanasin masakan atau makanan bisa gunain tempat ini Nah untuk tutupnya ini warna putih ini juga ready satu warna aja ya guys ya warnanya bening terus tutupnya putih aku seneng banget sama tempat ini karena menurut aku benar-benar dibutuhkan untuk merapikan kulkas kita ya guys biar lebih rapi dan tersusun tertata lah pokoknya ini juga sudah aku spill di video aku sebelumnya untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa tonton di video aku sebelumnya nah ini semuanya selanjutnya aku ada beli apa lagi nah ini aku ada beli tempat peniris piring ya guys jadi kalau kita habis cuci piring kita bisa susun disini baru kita masukkan ke dalam kitchen set ini menurut aku juga penting selain itu harganya juga murah banget ya guys ya Nah selanjutnya Oke WTW aku lupa harganya berapa jadi harganya kisaran 50 ribuan aja Nah oke selanjutnya aku mau lepasin ini stiker karena tempat penyimpanan ini dilengkapi dengan stiker free ya stikernya jadi kalian tinggal tempel-tempel aja mau garam yang ditaruh di tempat yang besar atau ditaruh di tempat kecil itu tergantung selera kalian tergantung kebutuhan kalian ini aku mau taruh tempat garamnya di tempat kecil-kecil aja nah ini menurut aku tuh worth it banget pokoknya ini murah banget deh harganya cuma 130 ribuan aja sudah dapat 6 pieces habis itu bahannya juga berkualitas juga bermerek ini mereknya apa mereknya ini Hawaii ini salah satu produknya dus-dusan juga ya guys ya kenapa aku sering belanja produk dus-dusan karena aku adalah salah satu reseller dari dus-dusan jadi kalau kita reseller kan dapat harganya lebih miring juga seperti itu Nah untuk harga reseller juga berbeda tadi yang aku sepil adalah harga penjualan yang biasanya nah ini ada stiker kopinya juga nah pokoknya lengkap banget ini bikin dapur kalian lebih estetik tapi hanya modal 100 ribuan aja nah karena ini belum aku pakai aku mau simpan dulu ke dalam kitchen set sini ya guys ya Nah ini penampakan dalamnya seperti ini sebenarnya tuh kemarin dalamnya tuh bagus karena ini ada kecerobohan dari aku sendiri jadi aku ada beli-beli barang gitu terus kardusnya tuh aku buang guys dan kardusnya itu dalam kondisi lembab kayak karena air gitu loh guys aku simpan semua ke dalam kitchen set pas kita lihatin rumah ilah ilaha ilowo aku tuh shock banget kenapa karena tuh dimakan rayap kardusnya guys jadi berbekas lah di kitchen set ini kayak bekas rumah gitu rumahnya rayap yang tanah-tanah gitu alhasil kita bersihkan semuanya sudah bersih sih cuma aku tuh masih agak takut takutnya nanti di sela-sela itu bisa ada rayap kembali bekas dari kardus itu jadi kardus yang aku buangin semua kardus dari produk-produk eh kardus dari aku beli peralatan-peralatan dapur itu aku buangin semua dan aku minta tolong Pak Su untuk menutup celah-celah itu menggunakan cat sebenarnya mau ditutup pakai silikon cuma aku tuh maunya cepat-cepat buru-buru jadinya pakai cat aja karena pas lagi ada cat tukang di rumah sisa-sisa cat ya Nah ini aku mau simpun semuanya ke dalam lemari disitu ada tempat cucian piring tadi aku tempat cucian piring sih tempat peniris piring terus ada ini toplesnya yang wadah multifungsi buat di kulkas ini aku simpan semua ke dalam kitchen set Oke BTW aku mau kasih tau ke kalian info aja jadi kemarin ada yang minta Kak spill dong tukang kitchen set yang bagus gitu jadi menurut aku kalian tuh wajib banget survei ke semua tukang kitchen set mulai dari harga terus harga selain harga kalian wajib survei dari kualitas barang apa yang dipakai bahannya itu apa yang dipakai gitu terus kalau kalian sudah cocok sudah dapet yang menurut kalian itu baik ketika dipasang kami ini kan diukur ya diukur kitchen setnya ya pas dipasang ke rumah kalian di dapur kalian kalian tuh wajib banget lihatin proses pemasangannya gitu jadi kalau misalkan ada yang kurang serak atau apa itu kalian bisa langsung ngomong ke Pak tukang kitchen setnya jadi kayak aku kemarin jadi ceritanya kita tuh kayak sistem apa ya percaya aja jadi kita kasih kunci rumah abis itu mereka masuk bikin kitchen set di rumah dan sorenya kita lihatin ada beberapa titik yang kita tuh kurang puas kenapa kurang puas karena pintunya itu ada yang mentok di ujung gitu loh guys nggak bisa dibuka jadi alhasil kita minta bongkar lagi baru dipasang lagi untung Pak kitchen setnya ini juga baik mau dengerin keluh kesah kita ya lah soalnya kalau daya kita enggak mau bayar karena kan enggak sesuai gitu tetap bayar sih karena kan memang diawal itu dimintain DP gitu loh guys baru dikerjain enggak tapi memang menurut aku kalian tuh wajib banget lihatin proses pemasangannya ketika kalian bikin kitchen set oke guys sampai sini dulu video dari aku tentang beli-beli peralatan atau perabotan rumah tangga untuk nyicil kitchen set aku ini ikutin terus video aku ya guys ya agar aku lebih bersemangat bikin konten-konten yang lupa di like video aku di subscribe dan di komen komen kalian boleh kok tanya apa aja insya Allah nanti aku bakal jawab satu persatu gitu nah untuk tampahnya ini aku taruh di celah-celah kitchen set aku ini jadi kitchen set aku ini masih ada celahnya kenapa karena memang nggak bisa dikasih apa-apa bilang Pak tukangnya tukang kitchen setnya karena terlalu kecil gitu posisinya oke yang penting sesuai lah ya jadi disini yang bagian bawah kompor aku simpankan untuk mangkok piring-piring itu aku simpen disini semua disini tuh Alhamdulillah muat banyak padahal disini mangkokku ya lumayan banyak ada kisaran